Terima kasih. 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 saya untuk memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita merundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita digapulkan oleh Allah SWT. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada-Mu hari ini, selain syukur kami kepada-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan debat publik putaran ketiga antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Tojo Una-Una pada pemilihan serentak tahun 2020. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridho'i, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, Yang Maha Pengasih, teguhkanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan menjadi awal kemajuan dan kesejahteraan daerah kami. Ya Allah, Yang Maha Binyaksana, berikanlah kepada calon pemimpin kami, iman yang kokoh, ahlak yang mulia, jujur, bertakwa, pandai mensyukuri segala nikmatmu, sehingga dapat memimpin kami menjadi individu-individu yang bermanfaat bagi daerah, bangsa dan agama. Ya Allah, Ya Tuhan kami, akhirnya kami bisa berharap bahwa hanya Engkau lah yang akan mendengar setiap keluh kesak kami dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana, atina, fid dunya hasana, wafil akhirati hasana, tawakina azab an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muttalib SH. Baiklah hadirin yang kami hormati, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan pendengar RRI Ampana. Sesaat lagi kita bersama akan mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Dirwansyah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati, Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Yang saya hormati, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Yang saya hormati, Bapak Bupati Kabupaten Tojo Una-Una atau yang mewakili. Yang saya hormati, Kapolres Tojo Una-Una. Yang saya hormati, tim pakar penyusun materi debat publik. Yang saya hormati, moderator debat publik. Yang saya hormati, pasangan calon nomor urut satu, nomor urut dua, nomor urut tiga, dan nomor urut empat, beserta tim kampanye yang hadir pada pagi hari ini. Serta yang saya hormati, para undangan insan pers yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Asa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat hadir dalam acara debat publik putaran ketiga, yang merupakan salah satu tahapan kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita akan menyaksikan debat publik putaran ketiga antar pasangan calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Dari tiga debat yang direncanakan selama masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Tojo Una-Una tahun 2020, debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan visi dan misi, serta program kerja pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat publik antar pasangan calon, dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, kami mengharapkan kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan yang hadir pada pagi hari ini untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan demi terselenggaranya debat publik antar pasangan calon sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini debat publik putaran ketiga antar pasangan calon dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Tojo Una-Una tahun 2020 dengan tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan serta kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, pengendalian corona virus disis 2019 atau dikenal COVID-19. Akhirnya kami mengucapkan selamat melakukan debat publik meyakinkan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una untuk dapat menentukan pilihan pada 9 Desember tahun 2020. Terima kasih, bila hitaufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una Bapak Dirwan Syahputra. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah terkhusus, masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dan juga pendengar setia RRI Ampana. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama debat publik terbuka kali ini. Namun sebelum kita menyaksikan debat publik terbuka tentunya ada aturan yang mengatur debat publik terbuka kita pada putaran ketiga kali ini. Dan berikut bersama-sama kita simak tata tertib debat publik terbuka putaran ketiga. Tata tertib dan aturan main dalam pelaksanaan debat publik terbuka putaran ketiga. Tata tertib, setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati Tojo Una-Una memperoleh hak dan waktu yang sama dalam menyampaikan materi mengenai visi dan misi. Debat publik dipandu oleh moderator yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Moderator memiliki hak mengontrol jalannya proses debat di setiap sesi debat. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon. Seluruh audiens dilarang mengganggu jalannya debat. Seluruh audiens dilarang meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu dan mengeluarkan kata-kata yang tidak santun pada saat pelaksanaan debat. Tim kampanye dilarang membawa dan menyebarkan bahan kampanye dalam ruangan pelaksanaan debat publik. Hal-hal yang disampaikan dalam debat publik tidak boleh menyinggung suku agama ras dan antaretnis. Hadirin yang kami hormati itulah tadi tata tertib jalannya debat publik untuk putaran ketiga pada pagi hari ini. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan kepada Anda siapa saja kah tim pakar yang berhari-hari begitu telah menyusun materi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh seluruh pasangan calon. Hadirin inilah profil tim pakar. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Kota Palu Dr. Ahsan Marjudo, SPI, MSI Dosen Fakultas Perikanan Universitas Al-Hayrat, Kota Palu Dr. Muhammad Nur Alam Syah, SIP, MSI Asosiat Profesor Fisip Universitas Tadulako, Kota Palu Dr. Randus Amilin Abulungo, MPDI Tenaga Ahlimadia P3MD Kementerian Desa Sulawesi Tengah Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah terkhusus masyarakat Kabupaten Toja Una-Una dan juga pendengar setia RRI Ampana setelah kita menyaksikan tahu bagaimana profil dari seluruh tim pakar kita tentunya acara debat publik terbuka ini juga ada yang memandu atau menjadi moderator kita Betul sekali dan seperti yang diinformasikan sebelumnya tentu moderator akan memimpin jalannya debat publik terbuka untuk putaran ketiga di Kabupaten Toja Una-Una pada hari ini Kami akan memperkenalkan kepada Anda inilah profil moderator kita Dr. Haji Muhtar Lutfi SEMSI lahir di Ampana Kabupaten Toja Una-Una pada tanggal 2 Februari 1968 pernah menjadi sekretaris program studi Magistar Pembangunan Wilayah Perdesaan Pasca Sarjana Universitas Tadulako pada tahun 2008 hingga tahun 2010 Anggota Senat Universitas Tadulako tahun 2014 hingga 2021 Koordinator PII IPTEC pada LPPM Universitas Tadulako tahun 2017 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako tahun 2017 hingga 2019 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako tahun 2019 hingga 2021 Karya Ilmiah yang dipublikasikan Evaluasi pelaksanaan program jam persal di Kota Palu The Implementation of Delivery Assurance program model in Palu, Indonesia The Impact of Social Distancing Policy on Small and Medium Size Enterprises in Indonesia Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan profil dari moderator kita yang merupakan anak daerah Ampanah Kabupaten Tojo Una-Una Betul sekali, sebentar lagi akan kami undang namun sebelumnya kami ingin mengundang kepada seluruh pasangan calon untuk berdiri dan mengambil tempat di podium masing-masing kami bersilakan seluruh paslon untuk menempati podiumnya masing-masing baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta pemirsa TVRI Sulawesi Tengah terkhusus masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dan pendengar setia RRI Ampanah inilah putra daerah Ampanah Kabupaten Tojo Una-Una kita sambut moderator kita Dr. Haji Muhtar Lutfi S.E.M.S.I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua hadirin yang kami hormati serta seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang menyaksikan acara debat publik pada hari ini baik melalui jaringan TV, radio maupun media daring selamat datang dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020 debat publik kali ini adalah debat publik putaran ketiga dan ini merupakan rangkaian debat terakhir dari tiga rangkaian kampanye debat publik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una saya Muhtar Lutfi akan menjadi moderator pada hari ini dengan tema debat menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota dan provinsi dengan nasional memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan serta kebijakan dan strategi penanganan penanganan pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 Bapak Ibu hadirin sekalian kita akan mulai debat hari ini dengan mendengarkan visi, misi dan program dari masing-masing pasangan calon dimulai dari pasangan calon nomor urut satu kami mempersilahkan Bapak Admin AS Lasimpala SIP dan Bapak Haji Muhammad Baidawi A. Abdullah SPDI untuk menyampaikan visi, misi dan program sesuai dengan tema debat putaran ketiga waktu Bapak 3 menit dimulai dari sekarang terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian nomor urut satu Al Mahdi dengan visi penguatan desa menuju kabupaten dan tujuh una-una yang berdaya saing atau desa kuat daerah berdaya dalam rangka menyerasikan program pembangunan kita tidak membutuhkan strategi khusus tidak perlu strategi tertentu kenapa? karena sistem perencanaan pembangunan kita sudah diacur secara nasional RPJMN menjadi rujukan RPJPD Provinsi RPJPD Provinsi menjadi rujukan RPJMD Kabupaten nah dari sisi kewenangan APBD tujuh una-una dalam proses perencanaannya akan di asistensi oleh pemerintah provinsi oleh dan sebab itu maka tidak akan pernah lolos rencana APBD Kabupaten ketika tidak merujuk RPJ rencana pembangunan menengah daerah provinsi oleh dan sebab itu dari sisi administratif prosedur dan tata cara perencanaan tidak membutuhkan strategi tetapi bagi kami yang penting adalah bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan ini kita optimalkan sehingga bisa merespon bisa mendeteksi apa saja yang menjadi persoalan di masyarakat kemudian kita tangkap kita bawa ke dalam proses perencanaan yang disana sudah ada koridor tertentu koridor khusus yang kita tidak bisa keluar dari situ Republik ini dikelola secara sistematis sehingga tidak ada strategi yang khusus diperlukan untuk menyerasikan yang paling penting bagi kami adalah optimalisasi birokrasi pemerintahan tata kelola pemerintahan kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga daya responnya tinggi daya tangkap persoalan di masyarakatnya tepat dan itu kita bawa ke dalam proses perencanaan pembangunan saya kira itu yang perlu kita lakukan terima kasih terima kasih selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi misi dan program dari pasangan calon nomor urut 2 saya mempersilahkan kepada Bapak Insinyur Randy M. Avandi Lamajido dan Bapak Dr. Andes Hasan Lasyata MM untuk memaparkan visi, misi, dan program sesuai dengan tema debat putaran ketiga waktu Bapak dimulai 3 menit dimulai dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam para seluruh masyarakat atau jauna-una yang saya cintai visi-misi kami sudah sangat jelas yaitu dimana visi kami adalah menuju tauna maju dimana misi kami adalah salah satunya untuk dalam debat hari ini adalah memperkuat sumber daya manusia yang kecil-kecil juga adalah memperkuat keberadaan pemerintah sebagai wujud sebagai pemerintah yang angkutabel dan transparan melihat situasi ini maka kami mempunyai program yang sangat jelas yaitu program dasar dimana program dasar kami menempatkan kesehatan adalah salah satu faktor untuk menjaga manusia yang bisa hidup berlebih lama untuk menuju apa yang dikatakan indeks pembangunan manusia selanjutnya kami juga mempunyai program yang sangat ideal di masyarakat tercaya dan visi kami yaitu bagaimana menjaga keharmonisan hubungan antara pusat dan daerah melalui mekanisme 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 yaitu pertama membangun perjalanan dengan sistem keharmonisan program antara pusat dan daerah melalui sektor-sektor yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi maupun pemerintah keempatan melalui apa yang disebut dengan yang kita kenal dengan membangun tata ruangan atau membangun tata ruangan yang lebih bagus terhadap problem-problem pembangun kota dan seterusnya yang kedua adalah kita tahu bahwa dalam rangka mengembangkan perkenaan masyarakat maka sekarang ada beberapa program nasional yang menjurut kepada langsung kepada masyarakat kutusnya masyarakat desa sayangnya program-program ini tidak langsung ditangkap oleh pemerintah provinsi apalagi pemerintah kabupaten inilah yang membuat kerancuan dalam persoalan-persoalan pembangunan dalam menuju keharmonisan pembangunan di Indonesia insya Allah kalau kami menjadi Bupati Tujuan Uuna maka program-program nasional yang memang kami telah tahu persis akan kami sesuaikan dengan program-program yang ada di provinsi sehingga program yang ada di kepentingan Tujuan Uuna adalah satu-satunya program yang mampu mengantasi spasi dan melakukan apa yang dicatakan menganalisasikan kepentingan nasional, kepentingan provinsi maupun kepentingan masyarakat Tujuan Uuna kira itu saja, terima kasih waktu Bapak masih ada 35 detik terima kasih selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program dari pasangan calon nomor urut 3 saya persilakan Bapak Muhammad Lahai SEMM dan Ilham SH untuk memaparkan visi, misi, dan program sesuai dengan tema debat putaran ketiga ini waktu Bapak 3 menit dimulai dari sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saya langsung saja terkait dengan tema debat hari ini yang menyelesaikan perusahaan pembangunan daerah keempatan dan provinsi dengan nasional. Terkait dengan tema debat hari ini, yaitu menyelesaikan perusahaan pembangunan daerah keempatan, provinsi dan nasional. Alhamdulillah sudah terwadahi dalam visi dan misi kami, yaitu Kebupaten Tojo Nona yang tangguh, maju dan sejahtera yang memang sudah sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi Solis Tengah tahun 2020-2024, yaitu ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, pembangunan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, dan ketahanan bencana serta stabilitas keamanan dan transformasi pelayanan publik. visi dan misi kami sudah sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi Solis Tengah. Adapun misi kami terkait dengan tema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan serta strategi penanganan pencegahan pengendalian COVID-19. Alhamdulillah juga sudah terwadahi dalam misi kami, yang pertama yaitu memperkokoh NKRI dengan memperkuat ketangguhan masyarakat Tojo Nona-Una, dengan mewujudkan seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah yang tangguh secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan, antara lain program sinergitas dan ketangguhan sosial di semua komponen masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Program pelindungan dampak pandemi COVID-19 bagi sektor real berupa program pemulihan ekonomi. Sebagai gembaran terkait pandemi COVID-19, hingga saat ini Kebupaten Tojo Nona adalah kebupaten dengan jumlah terpapar paling minim sesulai setengah. Terima kasih. Waktu Bapak masih ada tersisa 37 detik. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program dari pasangan calon nomor urut 4. Saya persilakan Bapak Insinyur Suprapto Dain Situru MH dan Bapak Muhammad Afnan Rahmat SH untuk memaparkan visi, misi, dan program sesuai dengan tema kita pada hari ini. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira dalam penyelarasian pelasanaan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, jelas menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang kewenangan keuangan negara yang di dalam pasal 12 ayat 2 penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja mewujudkan tercapanya tujuan bernegara. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 awal tentang sistem penencanaan pembangunan nasional yang urayan sangat panjang, tentu saya tidak akan sampaikan di sini. Kemudian Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka maaf, tema penyelarasian pembangunan daerah ini sebenarnya tidak akan ada di dalam walaupun kita bahas tidak akan pernah akan merubah dari apa yang sudah ditetapkan. Saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh pasangan 01. Misalnya contoh soal kewenangan daerah tentang irigasi. Irigasi bisa dibayai daerah, kabupaten, kota itu hanya luas dari 0 sampai dengan 1.000 hektare. Kemudian 1.000 hektare sampai dengan 3.000 hektare menjadi kewenangan provinsi. Dan 3.000 hektare sampai dengan tidak terbatas adalah kewenangan pemerintah pusat. Demikian pula soal pendidikan yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah 18 tahun 2017 yang kewenangannya kabupaten, kota, menengani SD dan SMP kemudian SMK dan SMA ditangani oleh provinsi. Saya kira konteks inilah, maka saya kira pembangunan itu akan berdasarkan dengan bagaimana dengan keuangan kita, kiat-kiat kita, lompatan-lompatan kita, inovasi kita dengan tentang keuangan daerah. Saya kira ini saya minta dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Berkaitan dengan memperkokoh negara-kesatuan Republik Indonesia, maka ada empat pilar kebangsaan yang harus kita laksan. Yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka ada empat pendekatan yaitu tracing, testing, edukasi dan treatment. Inilah pendekatan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah COVID-19 di masa-masa yang akan datang. Ini harus dimaksimalkan pelaksanaannya. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kami persilahkan kepada pasangan calon untuk beristirahat selama dua menit. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.